Pemirsa Satreskrim Polres Asahan Sumatera Utara meringkus dua pasang ayah dan anak dalam kasus perampokan, sebuah truk pembawaan CPO di jalan lintas Sumatera. Modus tersangka berpura menumpang truk lalu mengikat dan membuang sopir. Keempat pelaku yang merupakan bapak anak ini ditangkap Satreskrim Polres Asahan Sumatera Utara pada sejumlah tempat terpisah. Bahkan polisi harus memburunya hingga ke Dumai Riau dan melumpuhkan satu pelaku. Saat beraksi, dua pelaku berpura-pura menumpang truk bermuatan CPO. Dalam perjalanannya di lintas Sumatera, dua pelaku lainnya menghadang truk dan langsung merampasnya. Para tersangka pun mengikat korban dan membuangnya di tengah jalan. Berpura-pura sebagai penumpang truk CPO tersebut, dan yang lainnya melakukan penyegatan dengan menggunakan satu mobil apasawatan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana tujuh tahun penjara. Dari Kebupaten Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!